Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Jumpa lagi dengan saya Ahmad Monanikman di Warta Santri Pemirsa pada seangkat ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022 Dilasadakan acara kajian Ulungul Quran Yang bertempat di pendopo tahfir Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sekurja Setubondo Baik Pemirsa, berikut liputan selengkapnya Kajian Ulungul Quran yang bertempat di pendopo tahfir Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sekurja Setubondo Yang dihadiri oleh Ustaz Mahmudi Bajuri Selaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ustaz Suandi Soleh selaku Kepala Sekolah Madrasa Mahadul Quran Ustaz Ahmad Iqbal Fatoni selaku Kawur Kurikulum Madrasa Mahadul Quran Serta seluruh siswa dan siswi Madrasa Mahadul Quran Dan perlu kita ketahui Ya kalau kita membaca Al-Quran Dari sekian 30 Juz Dari 30 Juz Ini kebanyakan apa? Isinya kebanyakan apa? Ansir yang biasa membaca Al-Quran Kisah Tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu Kalau kita perhatikan Quran Mulai awal surat Setelah surat fata'ah surat Al-Baqor Ini ceritanya apa? Ceritanya ketika zaman Nabi Musa Ini berceritanya panjang Sampai menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran Sampai tahun haji Ini kisah Kisah Nabi Musa Kisah Nabi Ibrahim Kisah Nabi Lut Nabi-Nabi sebelumnya Kenapa di dalam Al-Quran Kebanyakan diantaranya yang disebutkan adalah Cerita atau kisah nyata yang ada Yang terjadi pada Nabi-Nabi terdahulu Ibro Agar menjadi ibro Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya akal Jangan sampai kalian seperti umatnya Nabi Lut Jangan sampai kalian seperti umatnya Nabi Musa Jangan sampai kalian seperti umatnya Nabi Su'eb Jangan sampai kalian seperti umatnya Nabi Isa dan sebagainya Apa yang terjadi dengan umat-umat Nabi sebelumnya? Mereka, umat Nabi Nuh Sampai Nabi Nuh Da'wah mengajak umatnya 950 tahun 1000 tahun kurang 50 tahun Berarti 950 tahun Apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh? Umatnya gak ada yang mau keiman pada Allah Sedikit diantara mereka yang keiman Ada cuma sedikit Berapa orang tau? Kebanyakan dari mereka lah Kebanyakan dari mereka kufur kepada Allah Menghina Nabi Nuh Menentang Nabi Nuh Nah, Nabi Nuh gak kuat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jangan kita biarkan orang-orang kabir hidup di atas muka bumi ini Kalau kita biarkan mereka hidup di atas bumi ini Maka akan rusak bumi ini Akhirnya doanya Nabi Nuh Dikaburkan oleh Allah Jadi setiap Nabi Nuh Dan Nabi Nuh punya doa samujaga Doa pamungkas Terus gak keluar Ini doa sudah dikeluarkan Kayak Nabi Nuh Doanya sangat keras Gampangnya ya Allah Aku gak butuh Kalau ngake Mungkabir Mungkabir Muntik Mungkabir Suruh Dihabiskan Yang namanya orang Kabir Ini Nabi Nuh gak kuat Sudah 950 tahun Gak kuat Dengan kaumnya Sudah diajak Capek Kesel Ngumat Ngumat Tapi Angel Betul Angel Betul Akhirnya Akhirnya Hilah semua Orang-orang kabir Habis semuanya Hujan itu Jumat keluar Selama 40 hari 40 Malam Banjir Seluruh dunia Gak ada yang namanya Darat Sampai Pegunungan Kedengelam Pegunungan Kedengelam Akhirnya Nabi Nuh Di atas kapal Safi Nah Nuh Bersama Pengikut-pengikutnya Yang Beriman kepada Allah Juga Beliau Membawa Setiap Diji tanaman Membawa Satu diji Setiap Dijuan Membawa Satu pasang Diselamatkan Di atas Safi Nabi Nuh Perahunya Nabi Nuh Selama 6 bulan Habis Semuanya Daratan Akhirnya Setelah 6 bulan Nabi Nuh Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Arab Dukla'i Ma'agi Waya Sama'u Akhir Wahai Bumi Serap Air Wahai Lakit Tahan Air Lagi Ditahan Airnya Bumi Diserap Ya Arab Dukla'i Ma'agi Wahai Bumi Serap Airnya Terus Langit Ditahan Hujannya Sampai Nabi Nuh Mendarat Di Bukit Judim Ini cerita Seperti itu Nah ini Hikmahnya Hikmahnya Hibro Jangan sampai Kita Seperti Nabi Umatnya Nabi Nuh Jangan sampai Umat Nabi Nuh Supaya Diberingatkan oleh Allah Melalui Nabi Nabi Yang telah Allah Kirim kepada mereka Ini Al-Quran Menjelaskan Seperti itu Jadi bukan Hanya Sekitar cerita Al-Quran Itu bukan Hanya Sekitar cerita Tapi ada Hibro Ada pelajaran Yang harus kita Ambil Pelajaran Kegiatan ini Juga ada Sesi Tanya-jawab Dari siswa Kepada Narasumber Yakni An-Mukarram Kayihaji Ahmad Muhlis Al-Madani Alumni Penduk Pesantan Roshaifa Makkah Saya sangat Mengapresiasi Sekali Kegiatan Yang Sangat Positif Dan Baik Ini Karena Kegiatan Kajian Ulumul Quran Ini Merupakan Salah Satu Penunjang Konsentrasi Kita Di Tahfidul Quran Dimana Santri-santri Tahfidul Quran Tidak Hanya Hafal Al-Quran Saja Tetapi Juga Ada Usaha Untuk Memahami Dan Ini Acara Ini Merupakan Salah Satu Usaha Untuk Menunjang Teman-teman Santri Tahfidul Quran Untuk Dapat Memahami Makna Makna Al-Quran Alhamdulillah Disamping Juga Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Sinergitas Antara Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Khususnya Tahfidul Quran Dengan Alumni Alumni Dari Pondok Pesantren Rusaifah Asuhan Abu Yaa Syed Ahmad Alhamdulillah Kita Disini Dapat Mengaji Langsung Kitab Zubdatul Iskon Fi Ulum Al-Quran Karya Syed Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Dan Kitab Ini Merupakan Salah Satu Kitab Pokok Yang Diajarkan Beliau Alhamdulillah Pula Kami Bisa Istifadah Melalui Murid Langsung Dari Beliau Pada Siang Hari Ini